Hai soto cekir bumbu jadi rasanya tidak kalah dengan bumbu yang kita ngulek sendiri ya Hai ini bumbunya ya bumbu satunya saya beli bumbu jadi ya ini bumbu jadinya segini aku beli 5000 bumbu soto dan ditambahin disini saya pakai bawang merah ada juga kayu manis ada juga kapulaga daun jeruk daun salam juga batang serai garam serta penyedak rasa yang lainnya nanti menyusul ya nanti bawang merahnya ini saya mau potong-potong iris-iris tipis-tipis saja bumbunya ini nanti digongseng terlebih dahulu selanjutnya Mari kita masak disini sudah saya siapkan ceker sama kerongkongan yang sudah saya cuci bersih ya ini sudah saya cuci bersih siap untuk direbus untuk dibuang lemak-lemaknya baru nanti di bilas ini ada ayamnya nanti kita rebus disini bareng ya sebentar lalu kita buang airnya terus diganti air yang baru ini kita tambahkan air untuk ngerebus asal aja ngerebusnya ya sejenak sebentar saja rebusnya ini sedikit aja ini ayamnya yang mau buat ini sudah kelihatan tuh ini belum mendidih banget ya baru mau mendidih ya ini ayamnya yang atas tuh kita balik dulu supaya lemak-lemaknya berkurang dan bau-bau dari si ayamnya juga hilang ini kita rebus sebentar aja disini saya siapkan pengorengan buat menumis bumbunya tapi ini sebelumnya bumbunya mau saya kurangi kadang-kadang kadar airnya saya kurangi dulu ya jadi saya tidak menggunakan minyak terlebih dahulu mau saya kurangi dulu saya gongseng-gongseng tanpa minyak dulu supaya airnya berkurang begitu ya karena bumbunya ini boleh beli jadi bukan boleh ngulak sendiri jadi kadar airnya itu lebih banyak begitu jadi saya mau tumis tumisnya tidak pakai minyak ini sudah mulai mengusut ya sudah kelihatan baru jadi tambahkan minyak secukupnya tambahkan minyak secukupnya untuk menumis supaya matang dan harum jangan lupa dibalik-balik ya sudah beragam kita tambahkan juga disini daun-daunan daun salam daun serah daun jeruk kayu manis serema bukan daun ya batang kapul aja suka kita kalah gitu ya kita gongseng lagi tumis lagi ini cekernya yang sudah saya rebus tadi sudah saya buang airnya bumbunya kita masukkan disini ya kita campurkan disini bumbunya kita masukkan di dalamnya terus tambahkan air bersih atau kalau bisa air matang ya supaya tidak lama-lama kita menunggunya ini kita tambahkan air secukupnya aja menurut selera mau dipakainya berapa porsi jadi kita bisa menakarnya ya kira-kira berapa gelas atau berapa liter begitu nanti ini mau dimasak sampai mendidih ya sampai mendidih dimasaknya ini sudah kelihatan tuh sudah kelihatan busa-busanya kita tambahkan penyedap rasa disini saya pakai rasa ayam pakai judah pakai juga MSG pakai juga garam gula pasir nah kita aduk kita aduk-aduk pemakaian garam serta MSG itu tergantung selera kita ya tergantung selera sahabat semua kalau pingin asin kita tambahkan garamnya lumayan banyak kita tambahkan disini daun bawang ya karena sudah mendidih kita tambahkan daun bawang ini daun bawang mantap boleh dicicip dulu kalau penasaran rasanya seperti apa ini kayu manisnya tuh sudah mekar harumnya sudah keluar kemana-mana sini sudah tercium harumnya sudah tercium sudah matang ini sudah siap untuk disajigan tuh kapulaganya tuh bunga kapulaga apa bunga apa ya harum harum kalau pakai bunga itu masaknya tuh masak lagi ayam dan sebagainya kalau pakai bunga itu wangi sudah matang sudah empuk sekali ini tulang-tulangnya ini siap mereteli apa tuh mereteli siap untuk kita makan kita makan dan tulangnya terpisah ini pastinya nanti jadi tidak ada perlawanan ya sambal disini sudah saya siapkan ngomongnya jadi belibet saya aduh ini sudah saya siapkan ada bihun ada ayam yang disowir ada toge ada kol toppingnya terserah masing-masing aja pinginnya yang seperti apa pingin pakai kol boleh pingin pakai bihun boleh tidak pakai juga tidak masalah orang apa-apa orang apa-apa atau teku naon teku naon-naon selera kita selera kita mau pakai apa mau dimakan begini juga boleh lebih asik menikmatinya lebih nikmat kita mengenyot-ngenyot cekernya ini wow sensasinya luar biasa kita menikmati ceker itu sembi ke tulang-tulangnya kita tuangkan ke mangkok yang sudah disiapkan yang disiapkan ya siapkan nah topping-topingnya disini kita tinggal tuang-tuang 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 kita sendok-sendok kita sendok-sendok menurut selera mau berapa sendok kah mau berapa penuh kah ya terserah saja terserah kita yang mau makan ya kan-kan-kan-kan iya dong tuh mantap kan mantep banget ini mantepnya pukul udah kelihatan sangat emfuk ini udah kelihatan sangat emfuk 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 enak banget ini dinikmati waduh yuk ah kita makan tambahkan sambal mantep banget kan tambahkan sambal makannya pas siang siang ini dia masaku hari ini soto ayam ceker ayam ceker ayam kerongkongan ya gitu dah bumbunya bumbu jadi rasanya luar biasa luar biasa rasanya buat sahabat semua selamat mencoba sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum tetap semangat dan terus berkarya selamat menikmati ya terima kasih